Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Malvin Raffi Oskar, NIM2190302026 Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi buku kerja KWU10 dan 11 Berikut presentasi dari saya, terima kasih Jadi yang pertama adalah buku kerja KWU10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru Unit Usaha Nobu Supply, Produk Jaso, Produk Reseller Jadi ada elemen-elemen disini, elemen pertama adalah identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal Lalu ada kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha diidentifikasi Jadi batasan variable, alasan usaha baru perlu modal, yaitu ada dapat mencakupi penanaman modal Kriteria unjuk kerja kedua, sumber-sumber modal personal diidentifikasikan Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi sependiri Itu untuk batasan variable saya Lalu ada potensi peningkatan pendanaan Dipersiapkan potensi peningkatan pendanaan, dapat mencakupi personal funds Lalu yang kedua juga ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan Business angle Business angle disini saya pilih mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi mereka Jadi para investor memilih investasi mereka Dari sumber pembiayaan ekuita saya Lalu ada jenis venture capital Diidentifikasikan jenis venture capital berdasarkan cara penghimpunan Leverage venture capital and quality venture capital Lalu ada initial public offering APO dapat memberikan manfaat mengatasi kendala pinjaman Bismillahirrahmanirrahim Sentimen ini bukan ketukuan melawan bank Hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup SBA Grounded Lawan SBA Grounded Lawan memiliki karakteristik Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah Lalu ada juga sumber pinjaman lain Sumber pinjaman lain ini dapat mencakupi jaringan langganan peer-to-peer Lalu elemen keempat Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal Leasing atau sewa diidentifikasikan Leasing sewa memiliki karakteristik Sewa merupakan perjanjian tertulis Dimana memiliki properti Mengizinkan seorang individu atau bisnis Untuk menggunakan properti tersebut Selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran Lalu ada SBIR Small Business Innovation Research Dan STTR Small Business Technology Transfer Grant Progress dididentifikasikan SBIR dan SSR memiliki karakteristik Adalah program 3 fase Yang berarti bahwa perusahaan memiliki syarat Memiliki potensi untuk menerima lebih dari 1 hibah Untuk menanai profe tersendertur Jadi setiap perusahaan memiliki potensi untuk menerima lebih dari 1 hibah Untuk membiayai perusahaan lainnya Yang tertentu Jadi berikut buku kerja KWU 10 saya Lalu ada buku kerja KWU 11 Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran Jadi langkah-langkah yang pertama adalah Identifikasi peluang pemasaran Lalu ada kriteria kinerja informasi tentang kebutuhan pasar Dan jenis pemasaran dianalisa Untuk identifikasi peluang pemasaran Hasil rekamannya adalah Informasi tentang kebutuhan pasar Disini pertama adalah trend dan perkembangan pasar Lalu ada pasar baru dan berkembang Lalu ada pemasaran bisnis-bisnis ke bisnis-bisnis Lalu ada pemasaran barang Lalu satu poin tiganya Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti Untuk masuk pembentuk atau memaluri pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis Lalu ada potensi-potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce Untuk bisa menjual ke seluruh tempat Jadi online Lalu ada kontribusi pada bisnis dapat mencakupi pertumbuhan Pertumbuhan bisnis Lalu yang kelima adalah pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif Diidentifikasikan untuk aplikasi bisnis potensial mereka Dan membangun kembali peluang pemasaran potensial Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi Institutional approach atau supplier, produsen perantara, pedagang, agent, dan perusahaan saingan Lalu yang kedua ada investigasi peluang pemasaran 2.1 peluang pemasaran diidentifikasikan kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar Menjual lebih banyak kepada pelanggan Yang ada meningkatkan pemasaran Segala segmen yang ada membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap mulai usaha Lalu ada pengembangan pasar yaitu menjual kepada pelanggan baru Bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru 2.2 hasil evaluasi peluang Ini diidentifikasikan untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini Lalu hasil evaluasi peluangnya dapat mencakup desain produk dari produk daya tarik penampilannya Juga kemudahan untuk diproduksi atau diproses 2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal biaya manfaat dan risiko peluang Kelayakan finansial disini dapat mencakupi biaya dan peluang 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial Strategi pesaing diidentifikasikan dari pesaing dengan produk jasa yang sama Strategi pesaing dapat mencakupi pemotokan harga lalu iklan eksensif Lalu yang kelima adalah ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics Lalu yang ketiga ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini 3.1 perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak Lalu perubahan yang diperlukan dalam mencakupi perencanaan proyek pemasaran Kepatuhan dan resiko merek 3.2 perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkatkan atau berbeda Termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berlanjutan kepada pelanggan yang sudah ada Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berpotensial berorientasi pelanggan Lalu 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah Perkirakan kebutuhan sumber daya, biaya produksi, biaya promosi, dan perlihatan pengembangannya Lalu yang keempat ada komunikasi kelayakan Disini maksudnya membuat perubahan pada operasi saat pada pemangku kementingan utama Komunikasi kelayakan ada tenaga pemasaran dan staff produksi Lalu yang kelima peluang pemasaran yang baru diperlukan sama perubahan yang dilakukan Yaitu tadi komunikasi kelayakan Untuk dokumunasi peluang pemasaran yang baru itu butuh tenaga pemasaran Untuk dokumentasinya lalu dokumentasi staff produksi pemasaran yang baru Diidentifikasi perubahan yang diperlukan Berikut presentasi dari saya, selamat malam, terima kasih Selamat malam, terima kasih Selamat malam, terima kasih Selamat malam, terima kasih Selamat malam, terima kasih